Kunyit merupakan salah satu bahan atau rempah-rempah masakan Indonesia. Kunyit juga kadang dikenal sebagai Jianghuang atau Haridra. Kunyit merupakan bumbu dan pewarna kuning alami untuk makanan. Tapi apakah Anda tahu bahwa kunyit bukanlah sekedar bumbu masakan? Manfaat kunyit ternyata juga bisa dirasakan oleh kulit Anda. Kunyit telah digunakan di negara-negara seperti India dan China sebagai obat herbal selama ribuan dan tahun karena kandungannya yang baik. Komponen utamanya disebut kurkumin. Kurkumin mengandung antiperadangan dan antioksidan yang tinggi sehingga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan Anda, tetapi untuk tujuan kecantikan Anda juga. Jadi, jika Anda mengalami masalah dengan kulit, mungkin sudah saatnya Anda memberikan kesempatan bagi kunyit untuk menunjukkan manfaatnya. Liar 5 manfaat kunyit untuk kecantikan dan kesehatan Anda berikut. Masker pembersih dan pengelupas. Kunyit adalah agen pengelupasan dan pencerah kulit yang baik. Yang perlu Anda lakukan adalah mencampur kunyit bubuk dengan nasi dalam jumlah yang sama. Kemudian tambahkan 1 sendok teh campuran yogurt sehingga membentuk pasta. Kemudian aplikasikan campuran ini ke wajah Anda, biarkan selama 10-15 menit, dan kemudian bila dan bersiaplah untuk merasakan manfaat kunyit bagi kulit Anda. Kunyit akan membekas di kulit Anda sedikit, jadi pastikan Anda melakukan perawatan ini pada malam hari. Obat jerawat. Selain menjadi eksfoliator yang sangat baik, kunyit juga dikenal karena kemampuannya untuk membantu mengobati jerawat. Kunyit sangat efektif bagi banyak orang karena sifat antiseptik dan antibakteri serta kemampuannya dalam membantu mengontrol minyak. Selain itu, bahan ini memiliki sifat antiperadangan yang juga membantu mengurangi kemerahan dan bengkak yang datang karena jerawat. Merawat dan menyingkirkan noda gelap di wajah. Kunyit sangat baik dan menjadi alternatif alami untuk perawatan hiperpigmentasi. Bahan ini telah terbukti menghambat produksi melanin, yang merupakan pigment warna kulit Anda dan yang bisa juga menghasilkan noda atau bintik hitam di wajah. Ketika digunakan secara konsisten, kunyit dapat mengembalikan warna kecoklatan pada kulit kembali ke warna alami lebih cepat dari biasanya. Meningkatkan sistem kekebalan Radikal bebas adalah perusaha sel yang berbahaya yang dibuat oleh proses alami tubuh sendiri yang dapat mengacaukan proses di mana kulit memproduksi sel-sel sehat yang rusak. Secara khusus, radikal bebas cenderung membahayakan sistem kekebalan tubuh. Disinilah manfaat kunyit akan muncul. Kurkumin dalam kunyit adalah sebuah antioksidan yang bagus untuk melawan radikal bebas dalam tubuh kita. Dan akhirnya sistem kekebalan tubuh Anda semakin meningkat juga. Mencegah dan mungkin mengobati kanker. Meskipun penelitian ini masih dalam tahap sangat awal, adanya hubungan antara kunyit dan pencegahan kanker sangat menjanjikan. Karena bahan ini kaya antioksidan, penelitian telah menunjukkan bahwa kurkumin dalam kunyit telah mampu memperlambat pertumbuhan sel kanker, membunuh sel tersebut dalam lingkungan yang terkendali, dan bahkan menghambat beberapa penyakit secara bersamaan. Manfaat kunyit ini juga bisa Anda rasakan dengan memilih masker wajah botani dan alami yang bisa Anda temukan pada rangkaian vitamin velvet masker dari BRTC ini. Kunyit merupakan salah satu rempah yang biasa dijadikan bumbu dapur. Hampir setiap masakan lezat dari Indonesia tidak luput dari kunyit sebagai bumbunya. Selain dijadikan sebagai bumbu masak, kunyit yang memiliki nama lancur cuma domestikafal ini juga sering dijadikan jamu dan bahan ramuan obat tradisional. Malahan belakangan ini, semakin marah produk-produk kecantikan dengan menggunakan bahan dasar kunyit. Hal tersebut tidak lain karena kunyit memang bermanfaat untuk kecantikan. Salah satunya untuk menghaluskan kulit dan menghilangkan noda hitam di wajah. Manfaat dan khasiat kunyit Manfaat kunyit antioksidan dan fitonutrien dalam kunyit meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Hal ini membantu dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga membuat Anda sehat. Kurkumin yang terkandung dalam kunyit juga hadir dengan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, dan sifat antiglikemik. Sifat ini dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga mencegah beberapa penyakit, termasuk diabetes. Kunyit membantu menyembuhkan luka lebih cepat sebagai antiseptik alami. Kunyit mengurangi kemungkinan terkena kanker karena punya sifat anti-kanker. Kunyit memberikan kontribusi dalam pertumbuhan sel dan meremajakan sel. Dengan cara ini, Anda dapat memperlambat proses penuaan. Dapat mendetoksifikasi racun berbahaya dan bahan kimia dari tubuh Anda. Reumat void dapat disembuhkan dengan kunyit karena mengandung anti-inflamasi. Kunyit dapat memainkan peran penting dalam hal mencegah leukemia. Memasukkan kunyit dalam diet Anda sehari-hari dapat membantu Anda meningkatkan tingkat kekebalan tubuh Anda. Selain itu juga menjaga Anda aman dari berbagai penyakit. Kunyit adalah rempah-rempah yang ideal untuk Anda jika Anda ingin menurunkan berat badan, karena dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh Anda, membantu Anda mengelola berat badan Anda secara efektif. Kunyit dapat menyembuhkan pigmentasi yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. Mencegah proses penuaan karena punya sifat antioksidan. Sebagai salah satu komponen yang membantu melembabkan kulit dan mengurangi kekeringan. Menyembuhkan memar dan mencerahkan luka bekas terbakar. Membersihkan kulit wajah, membuat kulit Anda bersinar, dan warna kulit cerah. Membantu melawan gangguan kulit, seperti eksim, psoriasis, dan ruang merah, juga membantu meringankan stress mark atau selulit. Mengatur insulin ini adalah salah satu peran dari kunyit terhadap diabetes. Pankreas menghasilkan insulin dalam tubuh manusia, anti-glykemik dalam kunyit mengatur dan menyeimbangkan kadar insulin, serta mencegah resistensi insulin dengan menurunkan gula darah juga triglycerida dalam tubuh. Mengurangi lemak diabetes sering disertai dengan kenaikan berat badan. Selain itu, kelebihan berat badan adalah salah satu penyebab diabetes. Jadi, kunyit membantu mencegah diabetes dengan mengendalikan berat badan melalui kandungan kurkumin. Selain itu, kandungan kurkumin juga dapat menghilangkan dan mencegah akumulasi lemak berbahaya pada tubuh. Mencegah infeksi patogen seperti virus coksa cekie B4 dikatakan dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 1. Sifar antivirus, antibakteri, dan antibiotik kunyit dapat mencegah infeksi ini yang pada akhirnya mengobati diabetes dan mengontrolnya. Cara membuat ramuan kunyit Pengobatan menggunakan kunyit bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pengobatan luar dan pengobatan dari dalam. Untuk pengobatan dalam biasanya kunyit dijadikan minuman atau sebagai jamu. Untuk pengobatan luar, kunyit bisa diparut dan dijadikan masker. Bisa juga dibuat salep dan ditempelkan pada bagian yang sakit. Untuk pengobatan dalam untuk penggunaan internal, Anda bisa mengonsumsi 1 sendok teh kunyit bubuk. Bisa dicampur dengan susu atau gula. Tambahkan air hangat, aduk, dan minum secara teratur. Minum setiap hari dan lihat manfaatnya untuk kulit Anda. Untuk pengobatan luar sementara untuk penggunaan eksternal, Anda bisa membuat pasta kunyit dengan tepung buncis dan sedikit air. Terapkan pasta ini sebagai masker, diamkan selama 10 menit, lalu bilas. Lihat perbedaan yang terjadi pada kulit wajah Anda. Mengobati keputihan dengan kunyit. Untuk keputihan, Anda dapat menggunakan dua rimpang kunyit, satu genggam daun beluntas, satu gagang buah asam, sepotong gula kelapa atau waran. Semua bahan direbus hingga mendidih dengan menggunakan satu liter air kemudian disaring. Minumlah secara rutin satu gelas sehari. Mengobati koreng dan gatal masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan kunyit yang ditumbuk dan dicampur dengan minyak, lalu dioleskan di area yang bermasalah. Merangsang keluarnya asih khusus wanita, untuk merangsang pengeluaran asih saat menyusui dapat menggunakan pupuk kunyit yang disapukan pada payudaranya. Dan masih banyak lagi cara pengobatan dengan kunyit ini. 1. Pembersih Membersihkan wajah merupakan langkah pertama dalam perawatan kulit di rumah. Anda dapat membersihkan kulit dari kocoran dan debu yang menempel serta minyak berlebih pada kulit menggunakan kunyit. Ambil setengah sendok makan kunyit bubuk, kemudian campurkan dengan tepung beras dan santan kelapa. Aduk hingga merata lalu aplikasikan secara merata pada seluruh bagian wajah. Biarkan hingga 20 menit lanjutkan dengan membilasnya hingga bersih menggunakan air hangat. Lakukan perawatan ini dua kali untuk wajah yang lebih lembab dan sehat. Oke, semoga informasi mengenai manfaat dan khasiat kunyit ini bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Titik